Sampaikan pada masa-masa keempatnya kemarin, yaitu terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya, berkarakter, beraklak, mendiri, berkaril sejahtera, serta tanggung menghadapi COVID-19. Dan anak-anak misi untuk mewujudkan visi tersebut, dengan menekankan pada beberapa prioritas seperti mewujudkan sasampada pangan bagi pengembangan ekonomi daerah yang berkaitan melalui upaya untuk mewujudkan brand beras menurut Melaka dan kacang hijau Laka Tenggung. Pengembangan adat istiadat, seni budaya oloraga, agama, untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berkarakter, dan beraklak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai mewujudkan perwujudan dari pembangunan manusia melalui upaya meningkatkan kualitas perlainan pendidikan dan kesehatan, menyediakan pengobatan gratis, dan menyediakan biaya kartu melaka cerdas. Yang keempat, reformasi terperolong birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih akuntabel efektif dan kebesian melalui penataan birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, contohnya seperti yang kemarin-kemarin yang sudah kita kampanyekan, itu salah satunya itu adalah pelayanan memilih KTP kepada masyarakat pinggiran, sehingga bisa berjaga dan bisa berjalan dengan baik-baik. Dan yang kelima, infrastruktur publik. Terwujudnya, perwujudan infrastruktur mulai yang berbasis data ruang dan berawasan lingkungan melalui upaya penataan Taman Kota Betun, memasang lampu jalan, lampu lantai lintas, infrastruktur, perkantaran, serta infrastruktur publik lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Dan kami berharap proses konsultasi publik dan proses lain dalam penyusunan EPJMD tahun 2021-2026 bisa berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja. Sehingga target kita untuk menyusun, menetapkan EPJMD paling lambat 6 bulan sejak penantikan akan dapat berjabat. Akhirnya, dengan memohong berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, alam dan geluh, restu 4.000 sedara-sedara sekalian, konsultasi publik, rancangan awal EPJMD, keupatan belakang tahun 2021-2026, secara resmi, saya nyatakan dibuka. Semoga Yang Maha Kuasa senangtiasa membimbing dan mengekati setiap langkah dan usaha kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selung Salve Om Santi 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 Om Salam kembalikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.